Pohon keramat jilid 10. Belum dapat dipastikan, siapakah yang kalah di medan pertempuran. Tetapi yang jelas si ala Sin Hang Hiap tidak dapat dijatuhkan dengan gampang. Wanita baju hitam Kang Leng berkata lagi. Demikianlah Sin Hang Hiap berkunjung datang. Hiang Cui memberitahu kepada Seng Ketua agar Tan Kiam Leng tidak melamun terus-menerus. Lekas beritahu kepadanya bahwa aku tidak pernah menjanjikan dirinya untuk bertempur, berkata Tan Kiam Leng. Sudah diberitahu. Tapi ia tidak mau mengerti, aneh, aneh. Siapakah yang berani menggunakan namaku Tan Kiam-Kiam Leng mengerut tuh? Mungkin ada orang yang ingin melihat adu domba, siapa yang berani mengapa Sin Hang Hiap berkata tegas seperti itu? Dikatakan kau menantangnya di rimba penggantungan inilah yang ku katakan sangat aneh. Sebetulnya, aku tidak ingin menemukan Sin Hang Hiap. Maksud Pocu berusahalah kalian mengusirnya. Lupakah bahwa kita sedang berhadapan dengan si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap? Sin Hang Hiap bagaimana kita semua bukanlah tandingannya? Apa yang Hiang Cui baju hitam itu kemukakan cukup beralasan? Siapakah yang dapat melayani pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap? Kecuali ketua benteng penggantungan Tan Kiam Leng. Tan Kiam Leng mengeretek gigi. Di mana kini Sin Hang Hiap itu di pintu benteng? Baik. Segera aku berurusan dengannya. Wanita baju hitam Kang Leng siap mengundurkan diri. Tan Kiam Leng segera memanggilnya. Kang Hiang Cui, Kang Leng menghentikan langkahnya. Pucu ada perintah lain ia siap menerima perintah lain. Menunjuk ke arah Tan Kiu di kamar rahasia, Tan Kiam Leng berkata. Bawalah pemuda itu ke dalam kamar tahanan, tetapi, dia, setelah selesai dengan urusan Sin Hang Hiap aku masih harus berurusan dengannya, baik. Kang Leng menerima perintah. Tan Kiam Leng berkata lagi. Ia menuju ke arah luar benteng penggantungan untuk berurusan dengan si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Wanita baju hitam Kang Leng masuk ke dalam kamar rahasia, ia menghampiri Tan Kiu. Mendapat kesemparan istirahat yang cukup lama, karena ilmu Iehun Tai Hoat tidak diselesaikan sehingga tamat, maka Tan Kiu belum mengalami otak kosong. Bagaikan baru sadar dari satu impian buruk, pemuda itu masih bengong di sana. Sebentar kemudian, ia segera teringat bagaimana Seng Ayah, manusia yang bernama Tan Kiam Leng itu menggunakan ilmu Iehun Tai Hoat untuk menghilangkan daya ingatannya. Dua butir air mat meleleh turun dari kelopak si pemuda. Wanita baju hitam Kang Leng menarik leher baju pemuda itu dan berkata, Mari turut kepadaku tanpa bicara. Tan Kiu mengikuti Hyang Kiu yang bernama Kang Leng itu. Hanya beberapa langkah, Kang Leng segera dapat melihat kesedihan si pemuda, disaksikan bagaimana anak yang gagah itu mengucurkan air mata. Eh mengapa kau menangis? Ia mengajukan pertanyaan. Mengapa menangis? Suatu pertanyaan yang tidak perlu diajukan. Bila seseorang mengalami kesedihan yang luar biasa, bagaimana ia tidak mengucurkan air mata. Tan Kiu memandang wanita baju hitam itu. Kau belum pernah menangis. Ia balik mengajukan pertanyaan itu kepada orang yang bersangkutan. Mendapat pertanyaan yang seperti itu, Kang Leng menjadi tertegun. Kukira belum pernah ada orang yang tidak menangis. Ia berkata, Bilakah dan di dalam keadaan bagaimanakah kau mengucurkan air mata, Tan Kiu bertanya lagi. Menjelang waktu-waktu yang sangat sedih, sakit hati dan putus asa. Di waktu itu aku dapat mengucurkan air mata, maka tentunya kau dapat menduga, mengapa aku menangis? Berkata Tan Kiu. Berkata Tan Kiu. Aneh. Dia tidak menyakiti hatimu, tidak merusakmu, juga tidak membunuhmu. Mengapa harus mengucurkan air mata yang diartikan dengan sebutan dia oleh Kang Leng, adalah ketua benteng penggantungan Tan Kiam Leng. Agaknya kau belum dapat menyelami hati orang, berkata Tan Kiu. Maksudmu, ingin sekali aku dapat mati segera, kau tidak akan mati, berkata Kang Leng. Dia tidak mengijankan kau mati, suatu hari aku akan mati. Kang Leng memperhatikan wajah pemuda itu, tidak ada cahaya hidup sama sekali, juga tidak ada cahaya terang untuk bergulat dengan penghidupan dunia. Ternyata ia telah membenci setiap orang dan segala sesuatu ditemukan olehnya. Wanita baju hitam Kang Leng menarik nafas, ia berkata, Aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, ajukanlah, kau pernah jatuh cinta aku, Tan Kiu berpikir sebentar, kemudian menganggukan kepala. Pernah, siapa gadis yang kau cintai itu? Coyong Tan Kiu menganggukan kepala, perlahan sangat lemah sekali. Sangkanya Coyong telah mati, kemudian disusul dengan kejadian bertemu dengan seng ayah kejam, licin dan penuh dosa itu, tentu saja Tan Kiu menjadi kecewa dan bosan hidup. Betulkah Coyong sudah tidak ada di dalam dunia? Tan Kiu belum menemukan mayat gadis itu. Dia tidak tahu bahwa Coyong masih hidup di dalam benteng penggantungan. Bercerita hilangnya baju hitam Kang Leng mendapat tugas untuk membawa Tan Kiu ke dalam kamar tahanan rahasia benteng penggantungan. Di tengah jalan, terjadi dialog yang menyinggung soal cinta dan kesedihan seorang manusia. Kang Leng bertanya betulkah Tan Kiu pernah cinta kepada Coyong? Tan Kiu membenarkan dugaan itu. Kau cinta kepadanya sungguh-sungguh? Kang Leng meminta ketegasan si pemuda. Sungguh-sungguh, berkata Tan Kiu. Kukira kau cinta kepada Coyong, setelah mendengar berita kematiannya. Karena merasa berhutang budi, karena tidak dapat membalas budi itu, maka kau mengatakan cinta kepadanya. Aku sungguh cinta kepadanya. Sebelum mati pun demikian di dalam bakap pun, tetap demikian. Pasti akan ku sambung cinta itu, bila bukan Tan Kiu memaksa Coyong untuk membuka rahasia benteng penggantungan, tentu gadis tersebut tidak mati. Mengingat hal itu, si pemuda menangis lagi. Ternyata kau cinta kepada Coyong dengan sesungguh hati, berkata wanita baju hitam Kang Leng. NG, kau bersedia melakukan sesuatu untuknya bertanya Kang Leng lagi. Tentu. Ku beritahu kepadamu, berkata Hiang Chu baju hitam Kang Leng. Kau harus berusaha hidup. Demi Coyong, kau harus tetap hidup, aku belum ingin mati, berkata Tan Kiu. Masih banyak perkara yang belum ku selesaikan, maka aku harus tetap hidup, betul. Coyong akan gembira mendengar kesaksianmu ini, tahukah asal usul Coyong itu ku kira hanya pocu kita seorang saja yang mengetahui asal usul dirinya, wakil ketua benteng penggantungan Coyong yang itu juga tidak tahu ku kira ia tidak tahu, tapi Coyong adalah muridnya, betul ketua benteng kita sangat merahasiakan asal usul Coyong. Maka tidak ada yang tahu. Tapi jangan kau katakan kepada orang bahwa aku telah menceritakan kejadian-kejadian ini kepadamu, tentu, Tan Kiu memberikan janjinya. Baik. Dekatilah kupingmu, Tan Kiu memasang telinganya. Simpan baik-baik rahasia ini, berkata Kang Leng dengan suara sungguh-sungguh. Rahasia apa Coyong masih hidup di dalam kamar tahanan kita, AAAA? Coyong masih hidup. SSSTT, perlahan sedikit. Kang Leng memberi peringatan. Masih hidup Tan Kiu mengulang pertanyaan. Betul, dimanakah kini ia berada segera kau tahu. Tapi ingat, jangan sebarkan cerita ini, tidak peduli kepada siapapun juga. Bila kau tidak percaya dan memberi tahu kepada orang. Bukan aku yang celaka, tapi Coyong yang akan dinasa terlebih dahulu, aku tahu, berkata Tan Kiu, harapan untuk bertemu dengannya masih besar, Kang Leng memberikan hiburan. Segera ajak aku ke sana, berkata Tan Kiu. Tidak, mengapa kau bukan tan dengan pocu ada hubungan apa dengan Tan Kiam Leng? Tentu saja ada, bila kau bersedia mengajakku untuk menemui Coyong setelah ilmu kepandayanmu dapat mengalahkan pocu, Tan Kiu menggertek gigi, katanya. Suatu hari aku akan mengalahkan dirinya, jangan sebarkan rahasia ini kepada orang pasti, Tan Kiu memberikan janji. Dan berhati-hatilah dengan ilmu Iehun Tai Hoat jahat itu, Kang Leng memberi peringatan. Bagaimana harus menghindari diri dari ilmu Iehun Tai Hoat? Berusahalah menghindari diri dari sinar pandangan matanya, bila tidak dapat ini pun tidak mengapa. Waktu berlaku Iehun Tai Hoat hanya satu bulan. Lewat dari waktu itu, hilanglah kegunaan ilmu Iehun Tai Hoat. Oh, ilmu Iehun Tai Hoat tidak perlu ditakutkan bukanlah demikian. Hal itu dapat disambung lagi. Bila ilmu Iehun Tai Hoat diulang untuk kedua kalinya, maka setiap bulan, ia dapat menggunakannya, mereka telah tiba di ruangan di bawah tanah. Itulah kamar tahanan. Terlihat undakan yang turun ke bawah, Kang Leng mengajak pemuda itu turun. Tan Ciu mengikuti di belakang wanita baju hitam itu setelah memasukkan Tan Ciu ke dalam sel kamar tahanan, Kang Leng mengunci kamar itu dan ia berjalan keluar dari ruang di bawah tanah. Meninggalkan si pemuda. Keadaan sangat gelap. Tan Ciu telah menerima totokan ketua benteng penggantungan, selembar tenaganya pun tidak dipunyai olehnya. Ia mengeluarkan keluhan napas yang sangat panjang. Tiba-tiba satu suara tertengar menggema di dalam suasana gelap itu. Apa yang kau kesalkan Tan Ciu terkejut? Mengikuti arah datangnya suara ia dapat melihat tubuh seseorang yang meringkuk di dalam kamar tahanan. Ketika tempat orang itu berada di sebelah. Itulah orang yang belum lama membuka suara. Hei, anak muda mengapa kau cepat putus harapan berkata lagi orang tahanan yang berada di sebelah kamar Tan Ciu itu? Siapa yang putus harapan Tan Ciu mendebatnya? Siapa yang belum lama menarik napas panjang pendek orang itu mengeluarkan tertawa dingin? Tan Ciu bungkam. Hei, panggil lagi suara itu. Mengapa kau tidak bicara-bicara? Apa yang harus dibicarakan? Sedangkan ia belum kenal kepada orang itu. Keadaan sangat gelap, sehingga sulit untuk memberakannya. Hei, panggil lagi suara tersebut. Seorang diri aku di sini, sangat sepiti sekali. Kini kau datang menemaniku sungguh menyenangkan, siapa kau? Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Orang tawanan, berkata orang itu. Tan Ciu tertawa. Ha, tentu saja orang tawanan, katanya. Namamulah yang inginku ketahui? Nama orang itu seperti tertegun. Ha, ha, terlalu lama aku menempati kamar ini, sehingga lupa kepada nama sendiri. Sudah tidak ada orang yang mengenal namaku lagi. Lama Tan Ciu mengulang kata-kata itu. Berapa lamakah kau di sini? Kukira 20 tahun. Mungkin juga 30 tahun. Entahlah berapa waktu yang pasti itu. Aku tidak tahu siang malam di dalam keadaan gelap. Aku tidak dapat memberdakan hari. Tan Ciu tahu mengapa orang itu ditawan sekian lama. Apakah alasannya? Apakah dosa kesalahannya? Mereka bungkam lagi. Hei, orang itu tidak sabar. Bocah, mengapa tidak bicara apa yang ingin dibicarakan apapun boleh? Untuk melenyapkan kesepian kita seharusnya banyak bicara. Dimisalkan bicara tentang ilmu kepandayan. Eh, tentunya kau berkepandayan tinggi, bukan bagaimana kau tahu berkata Tan Ciu dingin. Karena kau disekap di dalam kamar tahanan di bawah tanah yang gelap ini, aku tidak mengerti, berkata Tan Ciu. Mengapa mempunyai dugaan seperti itu? Aku kenal baik sifat ketua benteng penggantungan, berkata orang itu. Ia suka pada orang yang berkepandayan tinggi. Hanya orang berkepandayan tinggi yang dapat ditaklukannya lah yang dapat mendiami tempat ini, Tan Ciu tertawa, katanya. Bila aku mempunyai ilmu kepandayan yang lumayan saja pun, tidak mungkin ia mengalahkanku. Ilmu kepandayan ku tidak berarti. Maka dikalahkan olehnya dan masuk kurungan, ha, ha, ingin mempunyai ilmu kepandayan yang dapat mengalahkannya? Ha, ha, kau mengimpi, mengapa ketahuilah, belum ada orang yang dapat mengalahkannya. Kau seperti keadaan dirimu, aku pun telah dikalahkan olehnya. Siapa yang dapat mengalahkan ketua benteng penggantungan dia adalah jago nomor satu, terdengar keluhan napas yang sangat panjang juga sangat sedih. Tan Ciu diam. Keadaan itu berlangsung lama sekali. Tidak kesatupun dari mereka yang mulai membuka pembicaraan lagi. Agaknya orang itu telah sangat kesetian maka ia membuka suara, Hei bolahkah aku berkunjung ke tempatmu situ Tan Ciu menjadi haran. Kau dapat masuk ke dalam kamar tahananku ia bertanya bingung. Tentu titik. Dibarengi oleh bunyi suara besi yang beradu, krek, bunyi kunci yang dibuka. Satu bayangan masuk ke dalam kamar tahanan Tan Ciu. Hal ini mengejutkan pemuda itu. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk meninggalkan kamar tahanannya, mengapa tidak mau melarikan diri? Bayangan yang datang telah berada di hadapan Tan Ciu, itulah seorang tua yang bungkuk melengkung, wajahnya cukup menakutkan. A-a-a-a-e, Tan Ciu melebarkan mulut. Ha-ha, orang itu tertawa, takut Tan Ciu tidak memberikan jawaban. Wajahku memang menakutkan orang berkata orang tua bungkuk itu. Tidak mengherankan bahwa kau menjadi takut karenanya, aku heran, berkata Tan Ciu. Apa yang kau herankan? Mengapa kau mengeram di tempat ini? Kau heran karena aku tidak melarikan diri, bertanjak orang tua bungkuk itu. Betul Tan Ciu membenarkan pertanyaan orang. Itulah sumpah janjiku, berkata orang tua bungkuk. Kau kalah di bawah tangannya betul. Kita musuh dendam besar. Kau juga mempunyai dendam dengannya denem? Tidak. Dia adalah ayahku. Ha-ha, orang tua bungkuk itu sangat terkejut. Kau anak Tan Ciu melem betul. Bila bukan karena kedatangannya si Dewa Angin Sin Hang Hiap, tentu aku telah diiehuntai hoat olehnya, hei orang tua bungkuk itu menjadi sangat tertarik. Kau katakan si Dewa Angin Sin Hang Hiap juga telah datang ke dalam benteng ini. Betul, apa maksud kedatangan Sin Hang Hiap itu? Membikin perhitungan dengan Tan Ciam Lem. Betul, tidak salah wajah orang tua itu bercahaya terang, satu perubahan yang sangat aneh sekali. Mari kau ikut kepadaku ia berkata. Ikut. Ikut kemana bertanya Tan Ciu. Menonton pertandingan mereka, menonton pertandingan tentu. Pertempuran di antara dua tokoh kelas 1 JTU tidak mudah disaksikan. Jangan kita lewatkan kesempatan bagus ini, kau ingin mengajak aku keluar dari tempat ini bertanya Tan Ciu. Dapatkah keluar bebas tentu. Tapi kau harus berjanji, setelah keluar kau tidak boleh melarikan diri, kau harus ikut aku kembali ke dalam kamar ini lagi. Baik, Tan Ciu memberikan janjinya, aku akan kembali ke tempat ini lagi. Mari, orang tua bungkuk itu telah mengangkat tubuh Tan Ciu, kemudian meninggalkan kamar tahanan di dalam bawah tanah itu. Tan Ciu mempunyai kesan yang lain kepada orang menggendong dirinya. Diketahui ia dapat bebas keluar dari kamar tahanan, mengapa mencari penyakit di dalam sekapan tangan orang? Bukankah tidak merdeka? Mengikuti tangga batu, mereka naik ke atas, tiba di suatu tempat, orang itu menikung ke arah kanan di sana. Ia menekan sebuah batu, maka dinding itu bergeser, menjadikan satu pintu. Batu ini pintu rahasia, berkata orang tua bungkuk. Bagaimana kau tahu Tan Ciu meminta ketegasan? Tentu saja tahu, ada orang yang memberi tahu Tan Ciu menduga kepada Kang Leng yang banyak mulut. Bukan. Aku berhasil menemukannya atas kepintaranku sendiri, Tan Kiam Leng tahu kau mempunyai jalan keluar rahasia tentu saja tidak. Tapi ia tidak mempunyai hak mengekang kebebasanku, mengapa lain kali akan ku beritahu kepadamu. Dikala mereka hampir meninggalkan goa rahasia itu, Kuping Tan Ciu yang tajam dapat mendengar isakan tangis seorang wanita sangat perlahan sekali, sesenggukan. Ciam Poe, dengar suara tangisan. Itu? Berkata si pemuda. Kuping ku belum budek, mengapa tidak dengar entah siapa yang menangis di tempat ini? Tan Ciu tidak tahu bahwa orang itu mempunyai hubungan dekat dengannya. Seorang gadis kecil cantik sekali, orang menyebutnya sebagai Nyonya Chow, nona Chow mulut Tan Ciu berteriak. Mungkinkah Chow Yong betul? Namanya Chow Yong, berkata siorang tua bungku. Kau kenal dengannya rasa cinta Tan Ciu berkobar cepat, dengan berteriak ia menjerit. Aku harus segera menemuinya. Aku harus segera menemuinya. Hei, bocah tidak sabar, mengapa? Tidak. Dapat menggunakan ketenanganmu. Aku berjanji untuk menemuinya, akan ku ajak menemuinya. Tapi bukan sekarang, nanti, setelah selesai menonton pertandingan besar ku ajak kau bertemu dengannya, kau berjanji dapat mempertemukan dengannya? Pasti dapat, berkata orang tua bungkuk itu. Tutup mulutmu dahulu. Jangan berteriak-teriak. Pertandingan besar mungkin sudah dimulai, baik, orang tua bungkuk itu tertawa. Tentunya kekasihmu, ia berkata. Dan ia mempercepat langkah kakinya keluar dari ruangan di bawah tanah. Di lembah siang kiat, tempat yang menuju ke benteng penggantungan sedang terjadi ketegangan. Dua gembong tokoh silat kelas berat segera bertemu muka. Itulah ketua benteng penggantungan contrasi pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Di sana telah berbaris orang-orang berbaju hitam, itulah anak buah benteng penggantungan. Wakil ketua benteng penggantungan Coyong Hien, si pemuda Putin Pek Hang, Tok Gan Leong dan lainnya mengetalai orang-orang mereka. Si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap menghadapi orang dua itu dengan marah. Mana itu tan kiam lem ia bergeram. Bila ia tidak mau keluar menemuiku, segera aku menerjang masuk tau sabarlah sebentar, berkata Coyong Hien. Ia segera tau Sin Hang Hiap mulai hilang sabar. Betul ia telah hidup malang melintang di dalam rimbah persilatan tanpa tandingan, tapi orang yang segera ditempurnya itu pun bukan tokoh biasa. Tan Kiam Lem juga belum pernah menemukan tandingan. Belum diketahui pasti siapa yang akan memenangkan pertandingan itu. Mengapa Tan Kiam Lem belum menampilkan diri? Ternyata ketua benteng penggantungan yang cerdik itu sedang mengatur sesuatu. Ia harus memenangkan pertandingan. Di semak-semak pohon yang berada di atas mereka dua pasang netu sedang memperhatikan keadaan tempat itu. Itulah orang tua Bungkuk dan Tan Kiu yang baru saja keluar dari dalam kamar tahanan benteng penggantungan. Memandang si pendekar Sin Hang Hiap orang tua itu berkata, Betul. Inilah orangnya mungkinkah, mereka akan bertempur pasti, dengan alasan apa Ciam Pua memberikan kepastian ini. Mereka sama-sama belum pernah menemukan tandingan, tapi kini telah bentroh, satu di antaranya pasti nama yang lebih cemerlang. Dan, siapakah yang akan memenangkan pertandingan itu bertanya Tan Kiu. Belum tahu. Masing-masing mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Yang heran. Mengapa Sin Hang Hiap menantang Tan Kiam Lem Tan Kiu segera menceritakan kejadian di dalam rimba penggantungan di mana Tan Kiam Pek, menggunakan tipu, mengadu domba menantang Sin Hang Hiap di depan benteng penggantungan. Maksudnya ialah mencelakan satu di antara dua jago itu. Orang tua bungkuk itu berkata, Tentu ada sesuatu yang tersembunyi, bercerita di bawah mereka. Sin Hang Hiap sudah membentak lagi. HMM, mana itu Tan Kiam Lem Chow Yong yang berkata, Segera keluar. Sabarlah, HMM. Kau kira aku ini manusia apa? Ingin dijembur di sini? Ku beri waktu setengah jam lagi, bila ia tidak mau menampilkan dirinya, seluruh isi benteng penggantungan akan kuubrak abrik bersih, mengapa tidak terlihat metu hidung Tan Kiam Lem? Mungkinkah ketua benteng penggantungan itu melarikan diri? Takut kepada si Dewa Angin Sin Hang Hiap. Tidak mungkin. Jawaban ini segera pecah juga, terdengar suara Tan Kiam Lem yang tertawa cekikikan. Haha dengan lenggang, ketua benteng penggantungan itu, menampilkan diri, ia berjalan maju ke depan. Wajah Sin Hang Hiap berubah. Kini, dua gembong ahli silat kelas berat telah berhadapan. Tan Kiam Lem menunjukkan hormatnya, ia berkata, Maafkan penyambutanku yang kurang hormat. Haha, Sin Hang Hiap tertawa. Petunjuk apakah yang Sin Tai Hiap ingin berikan kepada Tan Kiam Lem? Sin Hang Hiap tertegun. Orang ini menantang dirinya untuk bertanding silat. Mengapa membawa sikap yang cepat lupa? Tan Po Chu katanya. Ucapanmu sangat mengecewakan orang, ada sesuatukah yang salah Tan Kiam Lem tidak tahu bahwa Tan Kiam Pek telah mempermainkan dirinya. Kau menjanjikan aku bertarung di hadapan anak buahmu, mengapa mungkin jari? Pendekar Dewa Angin mengeluarkan suara bentakan keras. Aku menjanjikan kau bertempur di sini wajah Tan Kiam Lem berkernyitan. Sungguh pandai kau mensam diwara, berkata Sin Hang Hiap. Bilakah aku menjanjikanmu bertanya Tan Kiam Lem? Tiga hari yang lalu. Di dalam rimba penggantungan, berkata Sin Hang Hiap. Dari Kang Leng, Tan Kiam Lem telah mengetahui kejadian ini, kini Sin Hang Hiap mengatakan ucapan kata-kata yang sama, tidak akan salah lagi, tapi bilakah Aang menjanjikan pendekar Dewa Angin itu? Tan Kiam Lem tidak takut. Sin Hang Hiap tidak takut kepada Tan Kiam Lem, tapi mereka tidak menginginkan pertempuran. Pertempuran tidak membawa banyak keuntungan, hal itu tidak perlu terjadi, salah satu pasti akan jatuh nama dan hal itu tidak diinginkan oleh seorang jago yang sudah mempunyai nama tenar. Tapi kini mereka telah berhadapan muka, keadaan itu sangat tegang. Tan Kiam Lem membuka mulut. Kau yakin benar kepada orang yang menjadikan menempur dirimu itu tentu, berkata Sin Hang Hiap tanpa berpikir panjang. Aku menjanjikan kau bertempur di depan benteng penggantungan betul, Sin Hang Hiap menganggukan kepalanya, dan diceritakan secara singkat, bagaimana kejadian yang telah dialami olehnya di dalam rimba penggantungan. Akhirnya Tan Kiam Lem berkata dingin. Aku telah pergi ke rimba penggantungan tapi tidak berhasil menemukan, juga tidak menjanjikanmu, Sin Hang Hiap tidak percaya. Mungkinkah ada orang yang berani memalsukan dirimu? Ia berkata geram. Bukan mustahil, Sin Hang Hiap berkata, Tokoh manakah yang berani memalsukan dirimu? Apakah manusia yang sudah tidak takut mati? Menyolek-nyolek kumis macan yang sedang tidur alis Tan Kiam Lem dikerinyitkan semakin dalam sedang berpikir, manusia manakah yang berani memalsukan dirinya? Sin Hang Hiap berkata lagi, Tan Po Chu, mengapa kau harus menempurku mana aku berani menempur pendekar angin yang ternama, berkata Tan Kiam Lem tertawa. Tan Chiu telah membunuh muridku. Bila tidak ada kedatanganmu, aku sudah membunuh bocah sombong itu. Kini aku gagal membunuhnya, dan hutang ini harus disaksikan olehmu. Aku menanti kebijaksanaan yang adil, Tan Kiam Lem berkata. Bagaimanakah agar aku dapat mengambil satu kebijaksanaan yang paling adil, mudah, berkata Sin Hang Hiap. Kau meminta maaf segera. Dan untuk selanjutnya, kau berjanji, tidak akan mengganggu urusanku lagi, aku tidak melakukan suatu kesalahan, berkata Tan Kiam Lem. Mengapa harus meminta maaf kepadamu baik? Hanya pertempuranlah yang akan menyelesaikan sengketa ini, akhirnya Sin Hang Hiap kehilangan sabar. Aku tidak keberatan. Sudah lama aku mengagumi kepandayanmu, sama-sama. Ilmu kepandayanmu pun sangat disohorkan orang, sungguh satu keberuntungan dapat menyaksikan kebenaran kata dua itu, betul. Di antara kita berdua sudah waktunya untuk menggaris bawahi urusan pasal ini, sudah siap Sin Hang Hiap mulai gater tangan. Tunggu dulu. Ada satu pertanyaan yang ingin aku ajukan kepadamu, berkata Tan Kiam Lem. Katakan, setelah bergerak, satu di antara kita akan mengalami kemenangan, tentu, dan satunya akan menderita kekalahan, sungguh bawal. Hal ini sangat lumrah, Sin Hang Hiap masih berdarah panas. Sudahkah terpikir, apa akibatnya bila kau menderita kekalahan itu? Hal ini tidak berani dibayangkan oleh Seng Pendekar Angin. Bila ia kalah, jalan satu-satunya jalan ialah bunuh diri. Untuk menjaga pamornya, Sin Hang Hiap tertawa, ia balik mengajukan pertanyaan yang sama kepada orang yang bersangkutan. Apa akibatmu bila kau yang menderita kekekalahan itu aku? Aku akan mengasingkan diri dari dalam rimba persilatan, pikiran yang sama, berkata Sin Hang Hiap. Maukah mendengar saranku berkata Tan Kiam Lem? Saran yang bagaimana Tan Kiam Lem menunjukkan senyum iblisnya ia berkata, Nama Pendekar Dewa Angin bukan didapat dengan mudah, kau harus menjaga nama ini baik-baik bukan? Kukira, bila kau menderita kekalahan, kau segera bunuh diri. Hal ini untuk melenyapkan rasa malumu kepada semua orang, kau pandai menduga isi hati orang, aku tidak mengharapkan kematianmu, berkata Tan Kiam Lem. Belum tentu aku yang mati, aku tahu maksudku adalah mengganti, akhir babak tadi. Katakanlah, bila aku menderita kekalahan kau tidak boleh bunuh diri, bertanya Sin Hang Hiap. Kau harus menghamba kepadaku, berkata Tan Kiam Lem lagi. Sin Hang Hiap mengkerutkan kedua alisnya, hal ini agak tidak mungkin. Seorang lagi yang tidak mengharapkan kejadian itu, orang ini kakek bungkuk yang mendampingi Tan Ciu, dan nangkering di atas pohon di mana kejadian itu. Orang tua bungkuk itu paham, betapa lihai ilmu kepandayan Tan Kiam Lem, betapa jahat sifat Tan Kiam Lem, bila saja Sin Hang Hiap mau menyatukan diri, bila saja sampai terjadi pendekar dewa angin itu berhamba kepada si ketua benteng penggantungan, pasti sekali membawa banyak keuntungan bagi Tan Kiam Lem. Dunia tidak akan aman seumur hidup mereka. Terdengar suara Sin Hang Hiap nyaring. Bila aku berhasil memenangkan pertandingan ketua benteng penggantunganku serahkan kepadamu, berkata Tan Kiam Lem. Aku tidak mempunyai maksud untuk menduduki takhta ketua benteng penggantunganmu, berkata Sin Hang Hiap. Aku bersedia diadili olahmu, satu saran yang sangat adil. Bila Tan Kiam Lem mempunyai itu keberanian untuk mengajukan usulnya, mengapa Sin Hang Hiap tidak berani menerima? Bila Sin Hang Hiap tidak berani menerima saran ini, maka lenyaplah pamer kependekarannya. Akhirnya Sin Hang Hiap menggunakan kepala berkata, baik aku menerima saranmu, Tan Kiam Lem mengundurkan diri satu tapak, ia memasang kuda-kuda dan berkata, sudah siap Sin Hang Hiap menjadi tegang, inilah saat dua yang sangat menentukan. Ia juga membuat persiapan perang. Baik pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap sudah siap menerima serangan. Tan Kiam Lem menekuk lengan tangan, tiba-tiba ia berteriak. Terimalah seranganku, tubuhnya. Melesat. Dan menyerang lawan tersebut. Sin Hang Hiap menangkis serangan tadi, kini ia balas menyerang. Bayangan Tan Kiam Lem lenyap mendadak di kalater peta kembali bentuk tubuhnya sudah mengirim lain serangan. Itulah pertempuran kelas berat. Hebat, dasyat dan menegangkan. Di atas pohon, ada dua orang yang turut menonton pertandingan. Mereka adalah Tan Kiu dan seorang kakek tua yang bungkuk. Orang tua bungkuk itu tertawa. Bagus, ia memberikan pujian. Masing-masing telah mengirim lima kali serangan, aaa, Tan Kiu tidak percaya. Lima serangan untuk setiap orang betul. Perhatikan baik-baik. Tan Kiu belum dapat mengikuti pertandingan kelas berat tadi, ia hanya dapat melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak, terlalu cepat, terlalu guram. Tidak diketahui siapa yang mempunyai kesempatan menang. Siapa yang menduduki posisi menguntungkan ia mengajukan pertanyaan, belum terlihat, berkata kakek bungkuk. Masih sama kuat, tapi jurus-jurus mereka tidak sama, betul. Gerakan Sin Hang Hiap lebih gesit lebih cekatan tapi tenaga dalam Tan Kiam Blem juga lebih berat, lebih hebat. Masing-masing mempunyai keistimewaan mereka tidak mudah untuk mencari kemenangan cepat, bila sampai terjadi, kau menghatirkan kekalahan Sin Hang Hiap berkata kakek bungkuk itu, jangan takut. Sin Hang Hiap tidak akan kalah. Tan Kiam Blem juga tidak akan kalah, eh, eh, eh. Dua-duanya tidak akan berhasil menyelesaikan pertarungan ini, metel orang tua bungkuk itu sangat tajam sekali. Tidak ada habisnya kah pertempuran ini saksikanlah perlahan-lahan. Dua jago kelas berat itu masih berkutat masing-masing mencari kemenangan, tapi mereka sama kuat, sama ulet, tidak seorang pun yang dapat mengalahkan pihak lawan. Bercerita tentang pertempuran yang terjadi di antara Sin Hang Hiap dan Tan Kiam Blem. Seperti apa yang telah diramalkan oleh siorang tua bungkuk yang masih mendampingi Tan Kiu tidak satu pun dari kedua jago itu yang dapat mengalahkan lawan mereka. Pertempuran masih berlangsung terus. Deru angin yang ditimbulkan oleh pukulan-pukulan dua jago itu mendesak semua orang yang menonton pergi jauh. Dan yang terakhir, Wakil Ketua Benteng Penggantungan juga dipaksa menjauhi lapangan. Tangan Sin Hang Hiap diraihkan, menyakar ke arah wajah Tan Kiam Blem. Cepat sekali gerakan tadi. Tan Kiam Blem menggunakan tangan kiri menutup serangan itu, berbareng, dengan tangan kanannya, ia mengirim satu pukulan. Gerakan mereka berada di luar dugaan para penontonnya. Setiap tangkisan pasti disertai dengan serangan balasan yang tidak kalah hebatnya. Terdengar suara beradunya telapak. Tangan, dua bayangan itu terpisah. Wajah dua orang yang bertempur telah menjadi pucat, masih terlihat ketegangan-ketegangan yang belum selesai, butiran peluh mulai mengeter turun dari jedat dua jago itu. Setelah terpisah Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap mulai mengadakan penyerangan baru mereka harus berubah takdik perang, hal itu penting mengingat kekuatan lawan yang luar biasa. Kali ini gerakan mereka lembat, masing-masing berputar, tapi, tidak segera melakukan penyerangan. Di atas dua orang yang sedang bersetegang itu, Tan Ciu dan kakek Bungku melakukan percakapan. Lihat berkata orang tua Bungku, Bila kau mengikuti pertandingan tadi ilmu kau akan mendapat kemajuan pesat, sayang aku tidak dapat mengikuti setiap jurus serangan mereka, Tan Ciu B. Er kata terus terang. Di dalam rimba persilatan, mungkinkah tidak ada orang yang dapat mengatasi dua orang ini? Tan Ciu bertanya. Menurut apa yang ku tahu, sampai sekarang masih belum ada seorang yang dapat mengalahkan Tan Kiam Blem atau Sin Hang Hiap, dua orang yang baru disebut, Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap mengeluarkan suara lengkingan mereka, pertempuran sengit terjadi lagi. Hanya terlihat dua bayangan yang bergulung-gulung menyelubungi tubuh mereka. Tiba-tiba Tan Ciu berteriak. Selaka, mengapa orang tua Bungku memandang heran? Hampir aku melupakannya, apa yang kau lupakan seorang gadis menantikan di mulut lembah, ha? Gadis dua selalu menyelubungimu, orang tua Bungku itu tertawa. Wajah Tan Ciu menjadi merah. Jangan menggoda, ia berkata. Bila aku tidak cepat menemuinya, di dalam waktu tiga jam setelah perpisahan tadi, ia segera menerjang masuk ke dalam benteng penggantungan. Biar saja mengamuk di dalam benteng penggantungan. Tan Kiam Blem tidak sempat menghadapi musuh kedua. Kau tidak perlu menguatirkan keselamatannya, hal ini tidak boleh terjadi, berkata Tan Ciu. Mengapa orang tua Bungku itu tidak mengerti, aku belum mau turut dengannya. Aku harus menemui cow yang dahulu, maksudmu, akan ku beritahu kepadanya tentang kesulitanku, ingin meninggalkan aku hanya sementara, huh? Begit enak bentak orang tua Bungku itu. Kau memang pandai main asmara. Aku melarang kau meninggal kau benteng penggantungan, mengapa aku membawa kau keluar dari kamar tahanan dan aku wajib membawa kau kembali ke kamar tahanan itu lagi. Kau takut kepada Tan Kiam Blem pertanyaan yang lucu, berkata Kakek Bungku. Bila kau tidak takut padanya bagaimana dapat dikurung di dalam kamar tahanannya tiba-tiba, terdengar suara benturan yang bergelegar, itulah tenaga-tenaga Tan Kiam Blem dan Sin Hau Hiap yang bergumul menjadi satu. Setelah itu, dua bayangan terpisah. Tan Kiam Blem di utara dan Sin Hau Hiap di selatan. Masing-masing memandang lawan tanpa berkedip. Bagaikan dua ekor binatang buas mereka ingin menemukan mangsanya. Sayang hal itu tidak bisa terjadi, kekuatan mereka seimbang. Tangan Tan Kiam Blem dimajukan ke depan, inilah persiapan untuk meneruskan pertandingan itu. Sin Hau Hiap mengangkat sebelah tangannya jago tua ini pun belum kalah. Tan Kiam Blem telah dapat melihat kelemahan lawannya tenaga dalam lawan bukanlah tandingannya, ia harus memaksa Sin Hau Hiap mengadu tenaga dalam, terus-menerus, sehingga jago copot tenaga. Sin Hau Hiap juga dapat melihat kelemahan Tan Kiam Blem, bila dapat menggunakan ilmu meringankan tubuh, main putar-putaran beberapa jam, pasti ia mempunyai banyak kesempatan untuk menjatuhkan si ketua benteng penggantungan. Pendekar Dewa Angin, Sin Hau Hiap mempunyai kecepatan yang luar biasa ia harus menggunakan keahliannya itu. Tan Kiam Blem juga ingin menggunakan kepusakaannya, itulah ilmu tenaga dalam. Masing-masing mempunyai pikiran mereka. Bila yang satu ingin cepat-cepat menyelesaikan pertempuran itu, lainnya ingin mengulur waktu. Tiba-tiba, Tan Kiam Blem bergerak terlebih dahulu, ia memukul ke arah Sin Hau Hiap tiga kali, atas, tengah dan bagian bawah. Sin Hau Hiap meluncur ke atas kepala orang, dari sana ia menurunkan tangannya, mengarah batok kepala ketua benteng penggantungan itu. Dan sekali lagi, berkutatan ilmu silat itu berlangsung. Sepuluh juru. Dua puluh jurus. Tiga puluh jurus. Masih belum ada tanda-tanda baik. Yang akan memenangkan pertandingan itu. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh orang tua bungkup ke dalam benteng penggantungan pertempuran yang seperti itu tidak mungkin mencapai satu hasil kemenangan. Tan Kiam Blem dan Sin Hau Hiap tidak boleh kalah juga tidak dapat memenangkan pertandingan itu. Tiba-tiba, satu bayangan melesat cepat, langsung menerjunkan dirinya ke dalam pertempuran. Tan Kiam Blem dan Sin Hau Hiap masih ngotot seru, mereka tidak memperdulikan masuknya orang itu, dua pasang tangan mengganti arah, pukulan-pukulan jatuh kepada orang tersebut. Tan Chiu menjerit. Orang tua bungkup terkejut bukan mustahil dia orang jadi gepeng remuk, serangan bersama dan tenaga Tan Kiam Blem serta Sin Hau Hiap bukanlah tenaga yang mudah diterima. Kejadian yang di luar dugaan terjadi, Tan Kiam Blem dan Sin Hau Hiap terdorong mundur. Pertempuran itu. Terhenti, orang yang datang berhasil memisahkan dua jago itu. Siapakah yang mempunyai kekuatan luar biasa dapat memisahkan Tan Kiam Blem dan Sin Hau Hiap? Di sana berdiri seorang gadis berbaju putih, itulah Chang Cheng Cheng. Tan Chiu melebarkan mulutnya besar-besar. Orang tua bungkup mengoceh, heran, heran. Sungguh tidak kusangka. Tidak kusangka, mengapa Tan Chiu memandang dengan sinar matu heran? Tidakkah kau lihat, bahwa Tan Kiam Blem dan Sin Hau Hiap berhasil dipisahkan olehnya? Tan Chiu tidak menyangka bahwa Chang Cheng Cheng mempunyai kekuatan yang berada di atas Tan Kiam Blem dan Sin Hau Hiap, maka ditinggalkannya gadis tersebut di depan benteng penggantungan. Bila tidak, tentu ia dapat mengajak dirinya. Orang tua bungkup berkata, Gadis inikah yang kau maksudkan betul? Oh, aku telah menjadi katak di dalam tempurung. Ternyata masih banyak tokoh silat muda yang berkepandayan tinggi, berbicara Chang Cheng Cheng yang telah memisahkan pertempuran itu, memandang dua orang dan berkata kepada mereka, Siapakah ketua benteng penggantungan? Tan Kiam Blem mengerutkan kedua alisnya, ia membuka suara. Ada urusan apa Chang Cheng Cheng? Berkata, Aku harus Bicara dengannya. Tentang urusan apa aku ingin meminta orang, meminta orang siapakah orang yang ingin kau minta itu Tan Chiu, Tan Chiu betul. Kami telah berjanji, dikatakan olehnya. Ia masuk ke dalam benteng penggantungan, bila tidak keluar lagi pasti telah terjadi sesuatu, aku harus menolongnya. Dan ternyata, sehingga saat ini ia belum menampilkan diri lagi, Tan Kiam Blem tertawa, katanya. Tan Chiu telah berhasil menemuiku, kini masih berada di dalam benteng, kau Tan Kiam Blem bertanya Chang Cheng Cheng. Mengapa Tan Kiam Blem tertawa? Beri kesempatan kepada ku untuk menemuinya, berkata Chang Cheng Cheng. Dapatkah Nona menunggu sebentar, berkata Tan Kiam Blem. Urusan kami ini segera selesai, ia maksudkan urusan pertempurannya dengan Sin Hang Hiap yang belum mendapat penetapan. Kalian masih ingin meneruskan pertempuran Chang Cheng Cheng bertanya kepada Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap. Betul, hampir berbareng, dua orang itu memberi jawaban. Tidak mungkin kalian dapat menghasilkan sesuatu keputusan, berkata Chang Cheng Cheng. Mengapa kalian memiliki keahlian yang setaraf? Tidak mungkin dapat mengalahkan satu di antaranya. Kecuali menggunakan akal licik. Hal itu pun akan mengakibatkan kematian. Dan bila seorang yang belum mati itu penasaran, kemungkinan besar menjadi nekat, mungkin mengakibatkan kematian seorang lainnya. Hal yang seperti di atas mempunyai kemungkinan yang paling kecil. Lebih besar, mati karena kehabisan tenaga, copot sukma, Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap memuji kepintaran yang seperti ini. Masing-masing diam di tempat. Dan Chang Cheng Cheng berkata lagi. Belum ada permusuhan yang mendalam. Mengapa tidak kalian dapat mendamaikan perkara Tan Kiam Blem berkata? Kukira sulit, Chang Cheng Cheng memandang Sin Hang Hiap. Bagaimana pendapatmu? Seharusnya ada ketetapan, siapa yang memenangkan pertandingan ini, berkata pendekar Dewa Angi itu. Chang Cheng Cheng berpikir sebentar, kemudian berkata, Baiklah. Tapi ada banyaknya bila kalian bersedia mengganti care pertempuran, mengganti care pertempuran. Betul. Kalian tidak perlu mengadu jiwa. Tapi aku yang mengeluarkan acara, akanku pertonton satu gerakan, bila siapa yang dapat menyebut tepat. Berarti orang itulah yang mempunyai pandangan match lebih tajam. Ia ditetapkan sebagai pemenang pertandingan. Dan bila sama-sama berhasil menyebut nama itu, aku membuat gerakan dua yang berikutnya sampai ada satu penentuan, Tan Kiam Blem menganggukan, ia menyetujui usul ini. Baik, ia berkata cepat. Sin Hang Hiap juga tidak keberatan. Aku dapat menerima saran ini, ia berkata. Tentu saja, saran Chang Cheng Cheng itu sangat menguntungkan mereka, tanpa berkeringat, mereka dapat menyebut gerakan tipu silap dari golongan mana juga. Itulah hasil pengalaman-pengalaman mereka yang lama. Chang Cheng Cheng sudah mulai siap. Tiba-tiba Tan Kiam Blem berkata, Tunggu dulu, dan dipandangnya Sin Hang Hiap seraya bertanya. Bagaimana dengan pertaruhan yang telah kita tetapkan, masih berlaku, berkata Sin Hang Hiap. Chang Cheng Cheng tidak dengar perjanjian yang telah ditetapkan oleh Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap, maka ia bertanya kepada mereka. Pertaruhan apa nona tidak perlu tahu, baiklah. Kini aku akan mulai, silahkan, berkata Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap. Tubuh Chang Cheng Cheng melejit tinggi, meluncur cepat, lurus ke atas. Di sana ia berjumpalitan dua kali, setelah itu, dengan enteng melayang turun ke bawah, dikala hampir menginjak tanah, lagi-lagi ia berjumpalitan sangat bagus, sangat menarik, itulah gerakan meringankan tubuh yang sempurna. Kejadian berikutnya ialah, Chang Cheng Cheng berdiri di hadapan Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap. Tan Chiu dan orang tua bungkuk turut menyaksikan tontonan itu. Mereka meleletkan lidah. Orang tua bungkuk mengeluarkan ocehan. Buh, buh, ilmu apakah yang dimainkan olehnya? Tentu saja orang tua bungkuk itu tidak mengetahui ilmu apa yang dikerahkan oleh Chang Cheng Cheng, Tan Kiam Blem juga tertegun. Ilmu apakah yang Chang Cheng Cheng gunakan tadi? Ilmu itu bukan tipu Lee E Ho An Seng, juga bukan Teng Tiam Seng. Gerak tipu Lee E Ho An Seng berarti ikan emas berjumpalitan. Ia mementingkan lincahnya gerakan. Tipu Lee E Teng Tiam Seng berarti cabang menotol air, ia mengutamakan lompat dan tipu yang Chang Cheng Cheng gerakan tadi bukanlah dua macam tipu itu. Terdengar Chang Cheng Cheng berkata, K-A-T-A-K-A-N-L-H Tan Kiam Blem mengerutkan keningnya Sin Hang Hiap mengketapkan mulutnya. Ia pun tidak bisa bicara. Katakanlah berkata lagi Chang Cheng Cheng kepada dua jago di hadapannya. Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap ingin menyebut nama gerakan itu dengan segera. Tetapi siapapun tidak dapat menyebutnya ilmu yang digerakan oleh Chang Cheng Cheng tadi adalah ilmu yang belum pernah terlihat oleh mereka. Chang Cheng Cheng menengok ke kanan, di sana Tan Kiam Blem tidak dapat memberikan jawaban. Gadis berbaju putih itu menengok ke kiri, di sini Sin Hang Hiap juga tidak bisa menyebut tipu gerakannya. Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap ingin merebut kemenangan, tetapi tidak dapat menyebut nama gerakan yang Chang Cheng Cheng perlihatkan kepada mereka, keadaan itu sangat menegangkan. Bagi Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap, keadaan seperti itu adalah sangat canggung sekali. Boleh dibayangkan di dalam rimba persilatan mereka berdua adalah jago yang belum pernah dikalahkan, tetapi hanya dengan satu gerakan seorang gadis yang tidak ternama, tidak seorang dari mereka yang dapat menyebutnya, hal inilah sangat menjengkelkan sekali. Yang lebih menjengkelkan lagi, bila tidak dapat menyebut gerakan Chang Cheng Cheng itu mereka harus menerima kekalahan keadaan yang seperti itu menyebabkan kemarahan Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap. Chang Cheng Cheng tersenyum memandang dua orang di hadapannya, perbedaan yang sangat menyolok sekali bila dibandingkan dengan keadaan Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap. Chang Cheng Cheng berkata, bagaimana tidak ada jawaban? Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap telah berusaha mengolah isi pengalaman mereka, tipu apa yang diperlihatkan oleh gadis berbaju putih itu? Mengapa sangat aneh sekali? Tetapi hasilnya sangat mengecewakan, mereka tak dapat menyebut nama gerakan itu. Chang Cheng Cheng berkata, katakan, aku mulai menghitung, bila ku hitung hingga lima puluh, kalian tidak dapat menyebut nama gerakan tadi, kalian kalah, wajah Sin Hang Hiap pucat pasti wajah Tan Kiam Blem matang biru. Satu, dua, tiga, Chang Cheng Cheng terus mulai menghitung angka dua tersebut. Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap masih berusaha mencari jawaban untuk menyebut nama gerakan Chang Cheng Cheng tadi. Keadaan sejenak itu tegang lagi. Empat puluh, empat puluh satu, empat puluh dua titik Chang Cheng Cheng tetap menghitung angka-angka itu. Tentu saja, Sin Hang Hiap dan Tan Kiam Blem tidak dapat memberikan jawaban mereka. Belum pernah ada gerakan yang seperti diperlihatkan oleh Chang Cheng Cheng tadi tentu saja mereka tidak tahu, apa nama gerakan ilmu silat itu. Lima puluh, akhirnya Chang Cheng Cheng selesai menghitung angka yang telah ditetapkan. Hati Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap mencelos. Chang Cheng Cheng berkata, Kalian berdua kalah, putusan gadis berbaju putih itu tepat. Sin Hang Hiap tidak dapat menyebut nama gerakannya. Demikian pun Tan Kiam Blem, jago ketua benteng penggantungan itu juga tidak dapat menyebut nama gerakannya. Maka putusan adalah, Tan Kiam Blem dan Sin Hang Hiap kalah, tak ada kemenangan bagi mereka. Terdengar suara Sin Hang Hiap berteriak, Aku tidak dapat menerima putusan ini, Tan Kiam Blem juga mengajukan protes. Aku juga tak dapat menerima putusanmu, Chang Cheng Cheng memandang dua jago itu alis matanya berkerut, berkata gadis ini kepada mereka. Dengan alasan apa, kalian tidak dapat menerima putusanku. Sin Hang Hiap berkata, Di dalam ilmu silat, semua orang tidak terbatas pada sesuatu macam ilmu saja, ribuan macam tipu gerakan yang aneh sulit dan entah berapa banyak macam lagi. Ilmu yang kau pelajari tidak dapat kita sebut, demikian pun tipu yang kami pelajari setiap orang tidak sama, Tan Kiam Blem berkata, Aku pun mempunyai pendapat yang sama dengan apa yang Sin Tai Hiap kemukakan. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima putusan. Terima kasih telah menerima putusan.